gimana-gimana gimana-gimana lagi bahasa apa nih? kayaknya seru banget ada yang nanya ada yang nanya konstruksi ada 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 sensitif jadi udah dibilang guys gue tuh amar Marvin gak boleh masuk konstruksi selalu cium iya iya kan kita tuh selalu cium sama konstruksi cuma konstruksi swasta yang mantep ini ini yang gue suka ini cakep tapi ini tuh lebih ke fundamental play sih gue beli ini kemarin gara-gara murah kan toalnya terus bagus terus kemarin kan lu ngecek ini kan ininya beli terus kan iya iya ternyata cuma harusnya konsol di atas 370 sih ini kayaknya 370 bakal konsol dulu hello kalau apa sih yang lagi bagus yang lagi yang lagi submit ya submit yang yang lagi cukup oke itu gue liatnya tuh kertas-kertasan yang mau main agak panjang nkp tekimnya tuh lumayan oke ya iya nkp tekim tuh maksud gua tuh ada posisi lu bisa bisa beli nih di area-area Rapan di bawah ratus ya ini lu boleh ngumpulin nih tekim terus semen-semenan juga tuh nah ke gini lihat nih nyicilnya di sini leh 6650 jadi kalau di upgrade sini yang berarti artinya double top di lu tinggal Carlos aja di bawah 6500 risial yang kecil lah itu ini gua masih ada target CD di 1 7400 set 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 lagi lagi earning season ya jadi earning season juga lagi banyak asis asy mau api sisi oleh S apa ada view ya jika gitu doang sih asy menurut gua semangat kemarin tuh gak ngomong dapat jatah pendek itu efeknya ya pasti lebih panjang Hai ini asy tuh masih belum dibawa kebalik sih Hai nah sama yang semen nih semen ya ntar ada yang nanya akran ntar semen ini kayaknya feeling gua bakal koreksi karena kita lihat dari struktur gede-nya dulu ini kan tadinya area support ya terus dia jebol ini kena disini jadi kalau dia beberapa hari kedepan enggak nembus 71 tutupan di atas 71 tuh menurut gua rada berat 71 ini ada area 12 ya kan ada area resis disini jadi menurut gua kalau enggak tembus 71 tuh bisa konsol dulu nih sampai 65 pertama range gedenya itu sih SMGR ya intp intp itu kalian lihat gedenya intp itu lagi konsol disini ya belum breakout kalau ditutupan di atas 1500 eh 10500 menurut gua tuh jauh lebih bagus karena dia breakout ini ada kayaknya ada flag pattern ya anggaplah ini flag pattern ini targetnya itu 11.150 itu kalau buat si apa si intp ya gua nggak suka kayaknya intp tuh strukturnya banyak anak tangga jadi males gua ya ya mancanya santai banget ya akra ini enggak oke deh nanya akra itu eh nih ya lihat dari view nih caranya ini sambilan ya caranya kalian nganalisa saham kalian lihat time frame gedenya dulu time frame gedenya ini kan uptrend ini kan uptrend time frame gedenya kemudian dia jebol naik lagi kemudian jebol nah baru lihat bawahnya ini udah jebol dia turun nah terakhir dia tuh punya support disini sebelum ke bawah lagi kalau kayak gini tuh biasanya ini satu dua dua satu dua tiga empat lima nah biasanya tuh dia bakal nggak ini ada satu support yang cukup kuat menurut gua ya di 1275 jadi kalau dia nggak jaga di atas itu cuman gua liatnya kayaknya momentumnya momentumnya mungkin ada momentum sementara ya kalau gua lihat akra cuman nggak tahu ada akumulasi Hai yang akumulasi belum ada ini cenderung pindah-pindah barang maksudnya pindah-pindah barang tuh di AZ ini kan kita lihat nih nilainya hampir sama nah ini biasanya gua sebutinnya ada indikasi dia tukar-tukar barang jadi pindah kantong kanan kiri itu tuh artinya tuh begitu jadi nilai kiri dan kanan tuh hampir mirip itu kalau distribusi ini kanannya kanannya lebih gede tapi yang makan tuh 12 jadi satu barang tapi diambil oleh dua orang itu sebut distribusi akra kayaknya mau head and shoulder tuh gede siapa akra ya akra head and shoulder Oh ini ya ya ini bisa juga sih bisa juga makanya rada ini rada udah kurang suka karena momentumnya udah hilang ini kemarin naik karena momentumnya momentum apa ya kemarin ya pokoknya cukup bagus lah istilahnya dia cukup oke mau nge-take arvin dulu wih nah suka lu 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 ngerekomen yang terakhir tuh gua punya tuh tumpah Hai Bapak Hai bukan yang barusan lu ketik di grup oh iya ya 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 yang mana yang bawahnya bawah itu kemarin itu gua baru ngerekomen di group Pas banget dia turun di situ dapet gue semuanya IPCC IPCC itu menurut gue ya bakal konsolidasi dulu disini ini naik kemarin sentimen LK udah lewat kayaknya bakal konsolidasi jadi kalian tunggu aja di bawah 750 750 sama 700 itu area yang menurut gue cukup bagus buat di akum masuk IDX30 enggak berpengaruh ya enggak biasa aja sih silo silo tadi ini ya di stock earning season bagus ya Vin ya bagus naik 2 kali lipat lah tapi enggak tahu ya dari mana gue enggak tahu oh enggak tahu ya ini bisa kalau dia berikan 2050 silo tuh targetnya nih balik ke sini pucuknya 2250 kita lihat silo silo hari ini tuh jualan apa enggak yu kz rx ak bk dr cakep banget nih nah ini lihat kanannya retail 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 jadi cukup cukup bagus lah hari ini si silo kemungkinan dia akan markup markup jadi narik mungkin kalau kalau ke depan dia naik ke depannya besok sama ya dalam minggu ini kalau dia naik dan break out berarti dia itu bakal naiknya nggak pakai akumulasi lagi gitu menarik nih oh gue lagi mau lihat bbkp sih bbkp yang dikoreksi ke cepek kayaknya kalau koreksi ke cepek cepek menarik sih bbkp ya ini kalau view gue bbkp ini kalau gede tuh kayak gini ini kayaknya arah-arah seratus lah dekat-dekat seratus sih arah-arah seratus tuh cukup menarik kalau masuk LQ45 dapat inflow nggak sih kok kayak MSCI ya bener maksudnya bakal dapat inflow ke MSCI tapi kan itu ya triknya itu yang sering gue omongin lah maksudnya di hari efektif date-nya itu bakal ada inflow karena kan fun-fun yang punya syarat mereka itu mesti beli LQ45 ya mereka harus masuk saham-saham yang baru masuk LQ45 begitu pun sebaliknya tapi jika ada satu saham yang keluar dari LQ45 ya mereka mesti jual tapi kan dapat inflow habis itu udah gitu loh bukan yang misalkan dapat inflow langsung ditarik kalau Arfin IPO maha gimana kalau closing market bid ke kunci 30 jutaan apakah bakal arah berhari-hari ya yang sudah punya yang sudah punya ya syukur-syukur lah udah dapat arah yang lumayan kan gitu ya kalau menurut gue ya ini menurut gue ya disclaimer on ya besok dibongkar besok gak arah besok dibongkar ya besok dibongkar prediksi gue prediksi besok dibongkar underwriter-nya siapa gue lupa maha ini LG LG trim oh iya ada satu sama IPuhan bagusan gue cerita kok info sama LQ MSCI biasa di sharing di share kok nih gue share yang LQ45 ke telegramnya House of Trader oke kalian harusnya bakal dapat kok kan itu yang diumumin tuh gini jadi yang keluar misalkan di edaran kalian saat ini tuh itu bisa ada efektif datenya itu baru pengumuman inside tadi TAKIM apa tuh oh tadi ada yang nanya ada nasabah ada member yang nanya cuma gue belum nge-crosscheck sih bagus ya bagus ya itu 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 pasti pasti orang-orang pasti orang-orang nggak notice lah IPO itu iya gila ya IPO banyak banget nih TAKIM TAKIM kalau prinsip gue satu saham itu kena mendekati ini kan MA200 ya gue tuh selalu suka pakai MA200 tuh sebagai resist maupun support gitu nah dia kalau udah 2 kali tuh nggak lewat nah ini kayak satu sisi kan dia ada double top nih nah kalau lo nggak punya lo mau spekulasi beli aja di bawah 67 sampai 6600 ketika dia break ke bawah 6500 which means ini ada MA20 kebetulan kalau dia jebol di situ maka kurang-kurang bagus gitu kurang oke cenderung akan mungkin balik lagi ke 6100 gitu kok handi supaya nggak kegocek sama Aces yang turun ke gue kegocek gue jual BEP sih nggak nggak jual rugi teman jual BEP sebenarnya kalau nggak kegocek misalkan banyak-banyak ini sih banyak tipsnya ya maksudnya yang pertama mungkin lo boleh berpatokan support terdekatnya dimana satu kedua lihat jam dia buang jadi kalau misalkan pagi-pagi dia turun dalam itu biasa jangan di biar pagi-pagi lo turun dalam ini ini ya ini khusus khusus saham-saham yang gede atau saham second liner gitu cuman kalau saham yang bener-bener gorengan tuh susah nah buangnya kalau dia buang pagi-pagi tanpa berita better lo tunggu bentar kalau dia begitu pullback naik ke atas tuh kalian boleh sell on strength gitu nah yang kemarin kasus aces ini kan laporan kurang bagus ya ini ya wajar lah kalau kegocek gue sendiri juga buang gitu karena aduh ini takutnya mal jelek ini kan balik nih ini kan karena balik makanya kita aduh dia naik lagi ya tapi kalau turun lagi kan artinya kita selamat disini makanya itu yang namanya trading tuh kita gak pernah tahu ini kayak gitu cuman emang kemarin kayaknya kalau gak salah tuh buangannya yang nampung asing ya kalau gak salah gitu iya wajar lah gue aja bisa kegocek malam please view-nya hasil apa FOMC belum masih besok ya pasti inilah keputusannya naik 25 basis point yakin ya bener gak sih ya udah 97 99% 99,6% to be exact dan itu depresinya sudah lah pasti ya well kita udah tahu lah Powell bakal ngomong apa jadi Powell bakal ngomong our inflation too high 2% itu udah pasti ngomong itu kan invasinya sudah 3% kan maksudnya invasinya sudah 3% berarti kan udah gak lama lagi kan sisa 2% kan cuma sisa 1% nih berarti kan secara net yield sudah positif terus habis itu gak ada ini lah gak ada apa ya gue bisa bilang gak ada urgency juga buat fact untuk naikin suku bunga tinggal stay aja tapi kan BI kan prediksi 2 kali naik lagi kan 2 kali jadi mungkin itulah alasan kenapa BI belum cut sampai saat ini iya bener itu guys sebenernya gak gak terlalu ini ya maksudnya gak terlalu dikhawatirin buat sekarang sih menurut gue udah gak terlalu gitu ngaruh ya kecuali ada sesuatu yang bertolak belakang ya maksudnya yang kaget gitu ya iya tapi kalau kemungkinan kaget kan kagetnya bukan kaget kaget naik 50 basis point kan lebih kaget kaget turun kan kaget turun atau kaget stay kan kalau kaget stay kaget turun tuh kaget yang kaget yang bagus buat market bukan kaget yang kaget yang surprise oh ini bakal jelek gitu betul happy hi anjir gue buset udah mau tidur loh long time no life long time no life tuh pada dicarin tuh steven apa nih olive tuh sombong memang aku baru datang loh ini baru fresh habis mandi aku gak sombong aku tidak sombong gimana gimana jadi lu udah nge-review LK mana yang bagus live baru baca-bacain company presentation aja aku kan menunggu LK nya di IDX biasanya yang di review olive dua kali lipat sih biasanya kadang tiga dua kali lipat naiknya apa dua kali dua kali lipat naiknya apa dua kali lipat turunnya dua kali lipat naiknya oh gak mungkin lah fundamentalist kan beli madiro safety 80% oh iya 90 90 jadi laporan penguangannya dia hitung 30 tahun ke depan terus dia tarik balik jadi dua kali mantap jadi jadi beneran long term ya long term long term jadi kalau holding periodnya gak bisa lama ya mohon maaf berarti kalian kurang sabar gitu aja kan sebenarnya harus sabar ya Finya betul sabar kan bisa beggar ya kayak imas ya bisa kalau lupa kalau lupa punya imas kalau kasusnya gue kan lupa 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 eh kan ya pasti ada lah mana mungkin gak ada orang masih book building oh baru ya itu ya baru ada baca maksudnya ada baca oh apa nih oh jangan dibaca lift percuma lift nanti lo gak bakal beli juga jangan 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 hari ini hari ini ada siaran versnya Elsa ya malam-malam ini enggak enggak tadi ini udah kayaknya tadi gue deh tadi gak liat handphone soalnya ada data apa sih yang ini data 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 pentingnya 24 Juli cuy udah kemarin iya baru lihat gue baru dikirimin ayo lihat lihat dong flownya Elsa dong suka nih gue udah punya nih lihat kolom komen kolom komennya tuh jalan gak sih jalan oh kok dia kok gak jalan ya ya sudah lah tidak jalan kita sambil lihat ADMR ya ADMR ada yang nanya ADMR ADMR kayaknya bisa ngetes 9 9 9 10 9 10 9 10 10 antara 9 10 9 40 momentumnya udah hilang dia udah dead cross artinya bakal turun dulu ke bawah so yang punya ADMR hati-hati oke terus kita lihat berita Bloomberg ngomongin apa nih coba ya tadi bilang ada yang udah keluar gue lagi cek ini breaking 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 news breaking market udah bahas index belum sih HSG tadi gue ketinggalan oh udah ketinggalan itu udah 3 jam lalu ketinggalan 1 SKS dong gue iya APORMKO gimana APORMKO lumayan oke sih cuman agak kecil jadi kalian hati-hati Tewon Tewon itu ada support di sekitar area 486 488 490 jadi jaga disitu ya jaga disitu aja resistnya masih di kenapa Tewonnya ranging banget ranging apa lagi dikumpulin ya oke Elsa tadi maksudnya gimana kok flow-nya Elsa flow-nya oke dari 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 kemarin breakout itu udah flow-nya cukup bagus ya tarik ada tarikan hari ini sih gue liatnya gue liatnya hari ini lebih cenderung ini turunnya tapi ambil barang iya 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 betul markdown akumulasi jadi di markdown diturunin turuninnya bukan jualan tapi turuninnya di markdown tapi mereka tuh masuk jadi gak ada buang barang tipis-tipis mereka akumulasi eh tapi tapi disclaimer dulu ya karena kita punya soalnya disclaimer dulu betul kita punya kita punya di bawah cuman kalau ditanya flow ya gue jawab flow-nya kan ini kan kalau kalian buka broker summary-nya tuh antara by antar brokernya value-nya kan hampir mirip-mirip nah itu kan indikasinya dia tukar kantong kanan kiri artinya kan masih belum ada penjualan belum ada distribusi gitu cuman kalau by technical kalau dia di bawah 365 gue rasa kurang bagus 360 itu kok bahas Widi kok yang baru IPO kayaknya menarik Widi ini agak agak serem nih oh iya mengingatkan gue akan tiga saham yang lain ya yang teman-temannya juga ini grupnya siapa sih bukan grupnya siapa-siapa cuma kayaknya sama ini sama bos coba oh lu lihat chartnya sama kan nah jangan lah ini mahal banget iya sih iya mirip ya mirip kan makanya gue gue pas ngeliat aduh udah seram ini ada yang gue capat gitu adih cuy t3 guys dan inget ya dan inget ya ini aksel ya jadi kalau aksel dia bisa turun sampai 17 perak seperti isap satu hari batu bara batu bara batu bara batu bara masih oke tinggung lagi ya ya lumayan lah buat buat tektok-tektok gue gue gak tau ya batu bara ini feeling gue masih agak shock turun sekali menurut gue ya takutnya soalnya kan ini kan kayak adaru aja dia turun dari 3100 normal 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 lagi normal dibanding tahun lalu tapi menurut gue ya ini disclaimer ya ini disclaimer ya ini kan kita mau tebak nih habis ini apa kan kita mau tebak habis ini apa kan nah kalau kita mengacah dari ini ya kalau kita lihat fat mungkin tidak akan menaikkan suhu buah lebih tinggi itu satu yang kedua China juga mulai stimulus ekonominya karena ekonominya berantakan so sebenarnya ada potensi inflasi akan naik lagi ada potensi inflasi akan naik lagi so inflasi yang naik lagi itu hubungan dengan komoditas lagi dan menurut gue menurut gue ya harusnya ini cool harusnya the last bottom sebelum dia naik lagi menurut gue begitu jadi habis ini the last bottom lo bilang inflasi apa inflasi ini inflasi US inflasi US global lah kalau kita bilang kan global sekarang masalahnya sama harga gandum which is kita semua udah tau harga gandum naik food supply-nya kan terhambat yang bikin harganya naik itu satu yang kedua mengenai itu stimulusnya China karena stimulusnya China ini kan hubungan dengan banyak ekonomi di dunia juga kan which is money supply akan semakin banyak ada mungkin ada muncul inflasi so kalau story-nya mengenai inflasi berarti ada urusan sama commodity juga which is sama seperti 2022 dan ini kan mendekati winter lagi ya mendekati winter lagi ya itu komunitas dan nanti ya november desember itu kan demand for cool kan akan semakin tinggi so ya ada kemungkinan seperti itu menurut gue ya karena kalau lihat dari i think dari perusahaan tongkang batubara pun kan dengan harga price sekian itu yang menyebabkan mereka juga lagi nge-stock supply kan dari mereka punya ini karena menurut gue ya ini disclaimer ya belum tentu benar cuma China menurut gue mainin data ekonominya menurut gue ya China mainin data ekonominya supaya dia bisa dapat harga cool rendah lagi mainin karena karena kita tahu kalau demand for cool itu kan banyak kan dari China terutama Indonesia itu banyak dari China makanya mereka kan agreementnya satu dealing with Aussie yang mana yang kemarin sudah di-ban lama yang kedua mereka bilang bahwa ekonomi mereka gak grew yang which is membuat ekspektasi orang bahwa energi itu gak diperlukan segitu banyak berarti kan recovery ekonomi gak segitunya nah sekarang kalau kondisinya dibalik nih nanti China kan stimulus ekonomi dan sebagainya kan nanti ekonomi berjalan berarti butuh energi lagi kan nah di saat itu di saat itu nih China sudah punya stok banyak China sudah punya stok banyak gitu jadi dia kena masalah menurut gue ini lagi main politik di ekonominya harga murah ya iya pasti lagi ngumpulin harga murah ini gitu oke nanti sambil jawab ya ini ada yang nanya JTPE jatak paspor ya jatak paspor ya kemarin gue sempat baca-baca di dimana ada yang bilang oh ya ntar ini kan udah mulai rame orang bikin apa kemarin-kemarin sih bukan ini paspor bakal bakal naik gitu-gitu enggak tapi sahamnya tuh ini tuh gue pernah pegang tahun 2018 sahamnya tuh saham-saham model saham repo gitu loh geraknya hmm ya 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 iya kan semacam itu ya SMKM ya iya sudah cepat suka-suka dia aja dari dari seribu coy tidak ada lawan kecepek we nah ini gue liat antara dia kayaknya akan direpoin lagi apa gimana gitu soalnya dari kasus-kasus kalau liat liat dari track ke belakangnya tuh kayak gitu sih karena ini kan gak ada yang mainkan tapi strong banget iya bagus jagoan buat pemilu sama apa nih kak consumer mana menurut lovin apa apa basic industry basic industry basic industry semen gitu-gitu ya kayak ini loh gak apa ya harusnya harusnya sebenarnya gantian mereka sih semen kertas jagung silo harusnya gantian mereka sih sebenarnya harusnya ya iya karena gue ngeliatin tuh geraknya agak jadi agak-agak angot-angotan ketahan gitu loh loh kalau kalau kita bilang kayak kertas kayak INKP kan sudah naik segitu tinggi kan so ya wajarlah kalau koreksi semen gresik juga sama ya kan maksudnya ini tuh kayak fun-fun itu kayak nge-hkain gitu ya nge-hkain karena mereka gak punya barang sama sekali masih gimana kok nih gak usah mention-mention udah maksimal jangan ngeri kok ngeri IPO yang bagus apa ya yang tadi dia jawab ya PCC tadi udah Isat hari ini turun dalam apakah akan turun lagi hari ini dia pertama kali jebol support jadi kemungkinan besok kalau dia nyentuh sekitar level 8350 ada potensi dia mantul ke 8825 kayaknya itu cuman sebatas dead cat bounce jadi PCC kayaknya bakal konsol di atas 700 itu kan saham bukan saham trading yang bisa cepat itu kan saham lumayan lelet sahamnya sahamnya gerak kalau laporan keuangan keluar dan bagus itu aja iya bener asal 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 lo mau sabar dan ini ya ya lo menang ASLC udah naik waduh OMG udah lama gak dengar ASLC waduh mantep eh kita terakhir bahas ASLC kapan Vin sahamnya Billy tuh ASLC enggak dia dia ASA ini ASA ASLC juga ASA doang ya ASA ASA sama ERA oh iya ERA ERA itu ERA itu tunggu ERA IPO dulu itu ERA kapan sih bentar lagi ERA itu dia segmen apa lupa lifestyle kayak Mapa casing HP casing HP HP aku pernah ngeliat bacanya pernah ada yang ngeliat sportsnya dimana lupa deh apa salah ya kenapa lupa deh aku lihatnya ada sports-sportsnya gitu ada logo-logo urban athletes urban athletes urban republic ya lupa nanti lagi kalau airphone tuh ERA bukan bukan airphone iya airphone urban ERA jadi spot bukan jadi spot kan spotnya dia banyak segmen eh ini yang ini yang LQ LQ 45 ini udah pasti ya yang masuk Budang Garam sama ini ya Budang Garam sama apa bentar masuk ya Budang Garam sama MAPI yang keluar Java Martins ini gue broadcast eh gue broadcast ke ini ya loh berarti berarti yang berarti yang lain gak keluar dong MTEC SMA gak gak keluar yang lainnya ya wah berarti HK tuh yang gak jadi keluar kok FN di Liw bingung nyari SMA SMA yang dibawa banyak banyak mau di under gocak juga ada kok ada ada mau kalau ada isap itu 17 satu titik arah satu titik ARB di bawahnya maksudnya kayak gitu ya dia bilangnya bingung nyari saham-saham yang di bawah di bawah ya banyak bener si ya salahkan kejap Mepi 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 Apalagi 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 Mepi kayaknya besok bisa gerak feeling gue sama gudang garam ya harusnya ya punya gudang garam soalnya han bernuat porto gue disalahan tolong gudang garam tuh gudang garam tuh udah break udah break ini udah break triangle kan iya target terdekat 31 200 terus 34 600 targetnya gudang garam seger banget mantep ya cakap 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 punya banyak soalnya iya tolong lah pake Steve gudang garam harusnya oke soalnya gak tau ya karena kalau gudang garam ini kan kemarin Q2 2000 kan pasti orang kan bandingin year on year orang kan pasti bandingin year on year Q2 2000 222 nya gudang garam itu minus Q2 nya kalau minus ya kalau year on minus Q2 222 nya minus net profitnya jadi supposed to be Q2 nya dia positif Q2 nya yang tahun ini meskipun mungkin dibandingin Q1 mungkin lebih rendah tapi secara year on year kelihatannya positif kayak year on year nih Q3 Q4 nya itu mungkin tergantung dari dana politik yang keluar jadi kalau dana politik keluar kan pasti dana gambarnya keluar dong dan orang-orang di mindsetnya mereka rokok yang maksudnya high class gitu ya maksudnya high class tuh gudang garam meskipun harganya mahal meskipun harganya mahal kan nah gue tesis gue adalah semoga dengan adanya ini orang-orang beli gudang garam gitu kan maksudnya dana politik kan ngucur kan ke bawah jadi orang-orang shifting lagi balik ke gudang garam yang price nya sudah dinaik-naikin karena karena gue pernah baca research dengan naikin price gudang garam itu sekian persen volumenya turun itu net net profitnya dia itu naik lumayan signifikan gitu meskipun naik harganya itu sedikit jadi kalau dengan harganya naik sedikit ditambah lagi dengan volume yang naik gede berarti net profitnya dia gila kalau benar kejadian begitu ya tapi ya itu kan angan-angan karena punya gitu kan gitu guys si unilever di blok lagi ya pendapatnya turun iya turun lagi ya 11 tahun pendapatnya turun iya paling 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 turun eh turun paling dalam setelah 11 tahun ya karena karena market share nya di grow sampai kecil-kecil market share nya kayak kayak gini lah contohnya maksudnya kalau gue jadi investor nya unilever gitu ya gue pasti berpikir begini unilever itu kan scoop nya cuma unilever Indonesia TBK kan berarti scoop bisnis nya cuma sampai satu Indonesia nah pertanyaannya daerah mana lagi yang dia gak cover gitu sampai Papua pun pasti ada borderline unilever gitu nah menurut gue ya berarti kan growth nya itu udah gak ada karena unilever yang di tempat lain juga listing kayak unilever netherline gitu kan berarti kan mereka gak bisa ekspor juga kan yang supply kan ya unilever sana nah beda beda sama ICBP ICBP memang ada baru akusisi pine hill kan yang mana dia mungkin satu Indonesia tapi dia bisa going global jadi unilever nya naik lagi ya ya begitu si unilever itu udah mencok nih di Indo gitu bener jadi room of growth nya gak ada gitu itu yang itu yang gue lihat dari sebenarnya kalau kita bilang growth ya kita gak ngomong dividend ya kita ngomong growth itu telkom sama juga posisinya telkom itu lu gak bisa harapin earning growth gak bisa lu cuma bisa harapin dari dividendnya dia dibandingin dengan share price oke valuasinya masuk akal nih udah cukup murah nah lu beli gitu kalau gue liatnya soalnya produknya si unilever apa ya bisa di substitute juga sih dengan produk lain gitu kan apa apa gue concernnya kayak ke tiktok tiktok gitu ya soalnya kan tiktok kan makin gila-gilaan kan gue takutnya bisa di situ juga gitu di tiktoknya terus produk-produk dengan produk lokal produk lokal dan produk baru-baru itu yang banyak yang kayak arti bilang yang mikro-mikro itu yang ngerogotin beneran ya tapi kalau lihat ngacu dari teknikalnya ya kita lihat gapnya kan sudah ketutup pas gapnya di bawah sudah ketutup nah berarti kan berarti kan sebenarnya story on growth-nya unilever itu satu ya itu data kampanye turun dan sebagainya itu menurut gue itu yang jadi story growth-nya sebenarnya kalau kita lihat kalau kita lihat produk unilever I don't know ya gue belum benar-benar survei ke lapangan ya maksudnya benar-benar lihat oke misalnya contoh produk unilever pepsoden gitu dibandingin sama yang lain dia lebih mahal apa lebih murah itu yang gue gak tahu makanya gue biasa lihat dari public expose mereka terima kasih murah terima kasih murah kalau gue lihat harga udah pasti terima kasih murah dibanding oke serang berapa ribu terus ada apa lagi produk dia susah sih benar terus sekarang itu gue lihat kecenderungan lo tau gak sih kasus di Inggris kasus TikTok apa ya istilahnya gue baca apa TikTok as project itu ya TikTok as project itu itu menurut gue bahaya juga sih itu itu kan jadi platform research lo di misalkan nih di Indonesia tuh lagi rame apa di Jakarta tuh lagi rame apa oh lagi produk misalkan produk kecantikan nih lipstick gitu lipsticknya seperti apa gitu nah ntar di copy diproduksi di China habis itu dijual lagi ke Indo gitu itu itu yang bahaya when fair itu turun kan lokal ya lokal brand kan sekarang banyak kan lu kayak apa scarlet aja scarlet aja tuh menurut gue tuh ya kan pasti when fair kemakan kok kok enggak sekarang tuh kayak artis-artis nerebitin produk itu udah pasti lebih beli di karasana nah itu juga banyak produk skincare korea ya betul betul bener tapi tiktok s-project sih iya sih kalau beneran dia bisa tapi menurut koko bakal apa ya bakal tapi menurut gue itu tiktok s-project itu kalau hype-nya satu produk tuh putarnya cepat menurut gue tuh mereka gak bisa kekejar iya iya cuma itu cuman jadi sekarang masalahnya mereka how to maintain mereka punya punya ini doang punya seberapa lama nih satu barang nih gue bisa jual banyak tapi kalau market ini tipikalnya semurah-murahnya barang kemudian kemudian kemudian